Assalamualaikum teman-teman Balik lagi di channel Ezin Entertainment Oke teman-teman Seperti yang ada pada judul Hari ini aku akan mereview Sebuah tas dari James Honey Taraaa Ini dia tasnya Jadi sebenernya ini tas bukan aku yang order ya teman-teman Tapi suami aku Jadi gak tau ada angin apa Dia tiba-tiba beliin aku ini kemarin malam Mungkin karena dulu aku pernah cerita ke dia Kalau ada salah satu tas di James Honey Yang aku suka makanya dia beliin ini Dan sekarang aku dibeliin tas ini Makanya sekarang aku pengen review ke kalian Cuma sebenernya semalam itu udah pernah aku buka Aku udah liat isinya di dalam Cuma aku hari ini pengen review aja Siapa tau dari kalian ada yang lagi cari-cari tas Atau buat lebaran Atau buat ondangan Jadi aku bisa kasih review ini buat kalian Oke langsung kita buka aja ya Jadi suami aku itu order di Shopee Nanti aku kasih linknya di bawah ya Nanti kalian bisa cek sendiri Dan kalau di Shopee itu Pas datang itu bentukannya kayak gini Dia pertama bungkusannya Oke kita pertama buka bungkusan pertama dulu ya Tala Jadi kalau James Honey itu Ciri khasnya dia Produk plastiknya itu ada tulisan James Honeynya kayak gini temen-temen Tuh Jadi kalau James Honey ini kayak gini biasanya Plastiknya Oke sekarang kita liat dalemnya ya Jadi Abis plastik yang tulisan James Honey itu Dia kasih wadah kayak gini Kayak kain gitu Jadi ini praktis ya temen-temen Jadi kalau kalian mau nyimpen di lemari Atau nyimpen di mana Dia tuh gak akan kena debu Jadi tetep awet Aku sukanya kalau James Honey itu kayak gini Ada tempat kainnya Wadah kayaknya kayak gini Oke kita buka ya Bismillahirrahmanirrahim Yeay Ini beneran bagus banget temen-temen Gak bohong Tuh Terus ini bahannya juga bagus Halus Jadi ini bahannya itu dari kulit jelly ya Warnanya juga cakep banget ya Terus ini serius berat banget loh Tuh Kenapa aku suka tas ini Karena aku suka banget sama warnanya Dan James Honey itu nyediain Untuk baby bag ini Ada berapa warna Nanti aku kasih tau gambarnya ya Dan untuk harga dari tas baby bag green ini Harganya cuma 179 ribu aja Gak terlalu mahal loh temen-temen Buat tas yang kualitasnya kayak gini Ukurannya segini Lumayan besar Menurut aku sih gak terlalu mahal ya Ini worth it banget Beneran Ini bahannya bukan kaleng-kaleng Berat Terus Alus Aku gak peres ini beneran Dan enaknya kalian Jika belanja di James Honey itu Harganya itu sama aja Jadi di instagram Di outlet Atau di shopee Atau dimanapun Tas James Honey itu harganya sama aja Jadi sesuai dengan katalog gitu Jadi enaknya tuh itu Jadi ini tampak depannya Bagian depannya tuh kayak gini Disini dia ada bukaan Tempat kunci bukaannya Biasanya kan kalau tas model begini Kadang ada yang bentuknya magnet Tinggal dibuka gitu ya Cuma kalau ini Cara bukanya itu Kita tekan di tengahnya Klik Nanti kita tarik tuh Kalau mau kunci juga Sama ditekan juga Nanti kita tekan Habis itu kita tarik ke belakang Gampang Jadi ini tampak depannya Dan ini untuk tampak sampingnya Seperti ini Ini bener-bener gede ya Menurut aku Saiznya lumayan Sedeng Sedeng tapi gak terlalu kecil Pas cocok untuk kondangan Buat aku tuh Kalau tas gini Dan ini untuk tampak belakangnya Jadi dia kayak gini Polos Gak ada Gak ada Pernak-pernik apa Dia cuma ada garis-garis Kayak gini doang Ini bener-bener Glamour Glamour Tapi elegan Tapi bagus Menurut aku sih Ini top banget Sekarang Kita buka bagian Dalamnya ya Utamanya kita buka kuncinya dulu Nah Di dalamnya itu Ini ada tali Cuma kita bahasnya nanti Bahas tali Kita bahas dalamnya dulu Tara Di dalamnya tuh kayak gini Teman-teman Ada satu ruang luas Ini luas ruangannya Bisa buat naro Dompet Peralatan make up Atau yang suka bawa-bawa charger Atau apa bisa masuk ke sini Karena ini lumayan luas Dan ada satu kantong Yang ada resletingnya di sini Dan ada satu kantong lagi Yang gak ada resletingnya Jadi dia cuma kantong aja Jadi buat kalian yang Mau naro Di treceh Atau apa Bisa taruh di sini Karena kebetulan Ini tasnya tuh Gak ada resleting Di depannya ini ya Jadi kalau mau naro Duit treceh Itu bisa taruh di sini Dan Kembali lagi Kalau jeanshani itu Ciri khasnya ada tulisan Di kain disininya Dalamnya Ada tulisan jeanshani Jeanshani Jadi siapa tau Kalian kalau pesen online Takut ada yang dapet Tas kawe Jeanshani kawe Kan kasihan Jadi kalian bisa lihat Ciri-cirinya itu Oke kita lanjut Dan untuk tas PPB Green ini Dia punya tali panjang Berpadu dengan rantai Nih Tali panjang Nah disini Nah disini dia punya rantai Itu tebel banget ya Temen-temen tuh Dia tebel Dijamin awet Dan kayaknya Gak bakal mudah karatan Karena ini Kualitasnya bener-bener bagus Warnanya pun Gak terlalu kuning Jadi bagus lah Tuh Tebel banget Dan disini Di tali kainnya ini Dia punya Kayak kunci gitu Tuh Dan kalau tas BB Green ini BB Green ini Dia punya Dua variasi Untuk memakainya Bisa dipakai Untuk panjang Model panjang gitu Bisa juga dipakai Untuk model pendek Seperti ini Pendek Kita bisa pake Untuk jalan-jalan Jadi simple Kayak gitu Bagus Jadi ini tas Bener-bener recommended Banget buat kalian Yang lagi nyari-nyari tas Ini beneran bagus Gak payah resaku Beneran Dan harganya pun murah Cuma Rp179.000 aja Nanti aku kasih liat Gambar-gambarnya ya Untuk model-model yang lain Sub indo by broth3rmax Dan kalian juga bisa liat Di instagramnya Instagram dari Jeans Honey Nanti aku kasih juga Instagramnya Di description box Untuk tas Jeans Honey ini Lebar depannya itu 24,5 cm Dan tingginya itu 15 cm Dan untuk lebar sampingnya Dia itu 7 cm Ya teman-teman Dan untuk beratnya Dia itu beratnya 740 gram Coba pak ya Berat banget Tapi ini beneran Kualitasnya bagus Jadi aku puas banget Dikasih tas ini Sama suami Makasih suamiku Sarang heyo Oke teman-teman Mungkin segitu aja Review aku Untuk tas ini Semoga video ini Bermanfaat ya Buat kalian yang lagi Nyari tas Atau Nyari rekomendasi Untuk tas-tas lebaran Ini bisa jadi rekomendasi Buat kalian Semoga video ini Bermanfaat Dan jangan lupa Subscribe channel Ezin Entertainment Dan jangan lupa Like, komen, dan share video ini Oke Dadah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax